Pemirsa Putra Sulung Amin Rais Ahmad Hanafi Rais mengalami kecelakaan laku lulintas di Ruastol, Cipali, Subang, Jawa Barat pada minggu malam. Dalam insiden tersebut, Hanafi mengalami luka serius sehingga harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Siloam, Purwakarta, Jawa Barat. Keluarga saat petugas kepolisian dan Tol Cipali mengevakuasi Ahmad Hanafi Rais, usai menjadi korban kecelakaan beruntun di Ruastol, Cipali. Kecelakaan yang menimpa Putra Sulung Amin Rais ini bermula saat kendaraan yang ditumpanginya melaju dari arah Palimanan menuju Jakarta. Tiba-tiba di kilometer 120,900, tepatnya di wilayah Cipogo, Subang, mobil ditabrak kendaraan dari belakang hingga terdorong dan menabrak kendaraan berat yang tepat berada di depannya. Irodisnya usai insiden tabrakan, kendaraan yang menabrak dan yang ditabrak langsung melarikan diri. Setelah terjadi kecelakaan di kilometer 112,900, ditabrak oleh kendaraan yang arah belakang, kemudian alpat tersebut terpental dan menabrak lagi kendaraan berat yang ada di depannya. Sementara itu kondisi Ahmad Hanafi Rais yang kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Siloam, Purwakarta, dilaporkan sudah mulai membaik. Dan sudah ditemani keluarga serta ayahnya Amin Rais. Pihak kepolisian hingga kini pasti menyelidiki insiden kecelakaan dan mencari dua kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan beruntun tersebut. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda Ajus melaporkan.